Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya, Omega, pada pembelajaran informatika Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik ya Kolaborasi pengolah kata Kolaborasi adalah kegiatan menggabungkan atau menggunakan lebih dari satu program aplikasi Dan membuat suatu dokumen Pada pengolah kata ini, kita akan menggabungkan antara program aplikasi pengolah kata Dengan program pengolah angka Dalam pembahasan ini adalah pada pembuatan surat masal atau sering dengan mailings Nah, nanti anak-anak kalian silakan Kalian bisa mencontohkan yang bapak bikin seperti ini Intinya ada dua dokumen yang bapak gunakan Pertama, Microsoft Word Dokumennya surat undangan rapat seperti ini Ini kalian bisa bereksperimen dalam kata bisa Bentuknya bisa beda-beda Tapi caranya nanti sama seperti ini Nah, di sini ITH-nya ini kita akan tiba-tiba tulis menggunakan data yang ada di Microsoft Excel Karena contoh Microsoft Excel-nya Nah, ini adalah contoh dari Microsoft Excel-nya Ada nama, jabatan, dan alamat Nanti data ini akan kita gabungkan ke dalam sini Nah, bagaimana caranya? Pertama, silakan buat dulu dokumen menggunakan program pengolah kata Bisa Microsoft Word atau sejenisnya Setelah jadi Apasanya jadi ini seperti ini ya Kita akan isikan di sini Nah, datanya dari mana? Dari Microsoft Excel tadi Nah, kita bisa buat lebih-lebih dahulu di Microsoft Excel-nya Ada nama, jabatan, dan alamat ini Tergantung dari kebutuhan kita terhadap data yang akan dimasukkan terhadap Microsoft Word-nya nanti Kalau sudah, silakan disimpan datanya Nah, maka ini disimpan Kemudian kita balik lagi ke Microsoft Word-nya Nah, oke Kita sekarang balik ke Microsoft Word-nya Nanti pada menu di atas Awalnya seperti ini ya Dan kita akan coba masuk ke menu My Links Nah, di sini kita akan coba milih Tanda-tanda Star Number Di sini kita pilih yang step-by-step Malenberg Wizard Nah, nanti akan muncul kotak dialog Malenberg di sini Ini kita pilih dokumennya Biarkan saja ini di-enter Ada step 1-6 Kita pilih next Kemudian Kita akan mulai lagi dengan next Select Reset Nah, di sini Kita diminta untuk mencari datanya Karena datanya kita sudah punya di Microsoft Excel Maka kita pilih Browse di sini Mencari data Excel yang tadi Nah, sudah siapkan datanya Di sini Oke, karena hanya ada satu set Kita pilih Nah, ini adalah isi dari dokumen Microsoft Excel Yang akan saya masukkan ke Microsoft Word Kemudian pilih ok Kalau sudah Setiap 3 semainnya kita tinggal next Next Dan next Nah, untuk memasukkannya bagaimana caranya? Nah, di sini Yang terformatnya di bawahnya Kita akan masukkan dengan cara kita pilih lagi My Links Kita pilih Insert Mermerge File Di sini kita pilih nama Oke Kemudian Di bawahnya nama itu Kita akan pilih Jabatan ya Nah, kemudian Di bawahnya lagi Yaitu tempatnya di bawah Katadi Di sini kita masukkan alamat Nah, ini sudah jadi seperti ini Nah, ini sudah jadi seperti ini Jadi Kita bukinnya hanya satu dokumen utama di Microsoft Word Data nama yang diundang bisa dari data ekran Microsoft Excel Di sini kita bisa lihat halaman pertama ini Halaman keduanya Halaman sudah berganti ya Jadi, Rosalia Puspatih Cabang Kepala Cabang Surabaya Yang di Surabaya Halaman ketiganya Hari Anggara ini Kepala Cabang Jakarta-Jangarta Nah, ini sudah selesai Kemudian Apabila kita ingin Mencetaknya Kita bisa pilih Menu Print di sini Kalau kita mencetaknya Menu Print di sini Nanti kita tinggal pilih Cetak Seluruhan Lalu klik OK Atau Kita bisa pilih dari Current Record Atau dari Prom Dari halaman 1 Sampai Berapa Tergantung yang ada halamannya di sini Oke Kalau tidak Kita bisa pilih yang Edit Individual Letter Ketika pilih ini Nanti Dokumennya akan berubah menjadi Satu persatu Sesuai dengan Banyaknya data di Microsoft Excel Jadi, tadi kan ada Tiga orang yang akan menerima surat Pertama Muhammad Arsenio Halaman pertama Atau satu lembar Kemudian di sini ada Rosalia Puspatih Halaman keduanya Dan yang ketiga adalah Hari Anggara ini Jadi, ada tiga halaman Sama saja intinya kok Tinggal dipilih saja Mana yang menggunakan Bisa print langsung Ataupun bisa edit Individual Letter Nah, tadi Kita sudah berhasil Menggabungkan dua dokumen Antara Microsoft Word Dan Microsoft Excel Nah, sekarang Silahkan Kalian mencoba ya Para kesempatan kali ini Bapak akan coba sharing Mengenai fungsi dari Iktunggal Nah, bisa kita lihat di sini Ada dokumen yang sudah Bapak siapkan Ada nomor Nama Nilai A Nilai B Jumlah dan keterangan Nah, kita di sini akan mencoba Mengisi jumlah Dan keterangan Menggunakan rumus Nah, untuk keterangan Ketentuannya seperti ini Keterangan ini berisi lulus Nantinya Jika Jumlah Nilainya Lebih dari 160 Dan Kemendial Jika jumlah nilainya 150 ke bawah Nah, untuk menurut Untuk keterangan rumus Ikt ya Sudah berketerangan di sini Kita akan coba Nah, untuk pertama Kita coba Isi dulu Jumlah Kita isi jumlah ya Di sini kita akan mencoba Mengisi jumlah Punya Andi Ingat Semua rumus Dimulai dengan tanda Sama dengan Sama dengan Jumlah itu Rumusnya adalah Sum Kalau muka Karena kita akan Menjumlahkan punya Andi Yaitu mulai A Dan mulai B Maka di klik Melayu kan sini Klik kiri Kita akan Tarik sampai mulai B Nah, ini akan berubah jadi C5.2.D5 Apa itu C5? C5 adalah Nilai A Alamatnya C 5 Titip 2 itu sampai D 5 Kemudian kalau sudah Kurung tutup Enter Nah, ini sudah berhasil Kita cukup bikin Satu rumus saja Nanti bisa ditetapkan pada Kolumen di bawah Kita tarik ke bawah Kalau ada pojok kanan atas Sampai Tandanya pun setiap tan Oke, klik kiri Tahan Drag ke bawah Nah, oke Kita sudah berhasil ya Untuk membuat rumus jumlah Kemudian Kita akan mencoba Mengisi Kolom keterangan Kolom keterangan ini Ketentuan seperti ini Kamburasi lulus Dan remedial Lulus jika Jumlah nilai ini Lebih dari 160 Nah, remedial jika Jumlah nilai ini Di bawah 160 Ke bawah Nah, ini sudah Bapak tuliskan rumusnya Ini Nah, kita coba Kita mulai dengan Sama dengan Klik Kemudian Alamat dari Jumlahnya Si Andi Klik Kemudian Di bawah sini Titik koma Petik 2 Statementnya Value is true Apa? Lulus Nah, ini Value is true Lulus Dan pembatas lagi Petik 2 lagi Zoom Value is false Apa sekarang? Klik Klik Tutup Klik Hati Terwaktu Kita enter Nah, sudah berhasil Ini lulus Kita cek ke bawah ya Sama Setiap terifanya Nah, ini sudah berhasil Oke, kita sekarang cek manual nih Lulus jika Dini ada lebih dari 160 Lalu, nah disini Gak ada Macam Contohnya Bapak 2 Hanya Andi Yang lulus ya Karena Dini 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 160 Dini Dini Yang lainnya Kembali Cuma Terus Sama 160 Dini 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 Nah, seperti itulah Cara untuk Menggunakan Rumus If Tunggal Silahkan Dicoba Terima kasih Oke, sekarang Kita lanjut Pada Rumus If Ganda Nah, Hukumunnya Sama Seperti Kurang Nanti Ya Cuman Disini Ada Kenangan Nilai C Nah, Pada Keterangan Disini Kita Tetapi Dengan Ketentuan Yang Berbeda Dengan Yang Tunggal Tadi Untuk Yang Ganda Ini Ketentuan Keterangan Disini Adalah Pertama Lulus Jika Nilai C Lebih Dari 70 Dan Jumlah Nilai Lebih Dari 160 Jadi Untuk Mendapatkan Nilai Dikat Lulus Harus Ada Dua Persyaratan Pertama Nilai C Harus Di Atas 70 Dan Jumlah Nilainya Di Atas 160 Apabila Kedua Statement Tersebut Terpenuh Maka Dia Otomatis Remedial Nah Bagaimana Rumusnya Kita Kita Cek Disini Sudah Bapak Tuliskan Rumusnya Di Keterangan Disini Kita Tuliskan Salam Man If Tolong Buka Dan Maka Nilai C Berarti Disini Adalah 75 Lebih Dari 70 Kemudian If Yang Kedua Buka Jumlah Nilai Jumlah Nilai Punya Andi Berarti Disini E5 Lebih Dari Lebih Dari 160 Maka Dia Lulus Jika Tidak Maka Dia Remedial Nah Kita Sudah Selesai Rumus If Yang Di Dalam Ini Kalian Coba Titik Yang Awal Ya Komal Bagi Apabila Semua Ketentuannya Tidak Terkenal Dia Akan Remedial Nah Kalau Coba Kita Enter Nah M19 Hasil Kita Cek Ya Tarik Bawah Nah Oke Sekarang Kita Cek Manual Disini Lulus Jika Nilai Channel Lebih Dari 20 Dan Buna 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 160 Cek Nanti Ya Nilai Cek Di Atas 70 Dan Buna 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 Isinya Ada Yang Jumlah Nilai C Nya Atas 70 Tapi Jumlah Nya Di Buna 190 N N N N Oke Seperti Itu Ya Silahkan Coba Buka Google Browsernya Google Kemudian Klik Google Live Oke Kemudian Go To Google Live Nah Teman Pastikan Bahwa Terlebih Dahulu Kalian Sudah Memiliki Akun Google Kalau Misalnya Kalian Belum Memiliki Google Account Kalian Bisa Mendaftar Lebih Dahulu Kemudian Kalian Baru Bisa Masuk Di Google Type Ini Oke Setelah Kalian Masuk Login Kemudian Klik New Klik Klik Dan Google Forms Nah Halaman Google Forms Sudah Terbuka Disini Ada Dua Bagian Yang Perlu Saya Jelaskan Yaitu Questions Dan Test Form Nah Question Ini Adalah Kita Memberikan Pertanyaan Pertanyaan Kalau Misalnya Kita Membuat Survei Maka Kita Akan Mencantumkan Pertanyaan Tentang Survei Kalau Misalnya Kita Membuat Questionnaire Maka Kita Akan Mencantumkan Pertanyaan Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Questionnaire Yang Ingin Kita Buat Kalau Misalnya Kalian Ingin Membuat Formulate Event Atau Kegiatan Maka Kalian Bisa Membuat Isi Formnya Itu Adalah Misalnya Nama Alamat Nomor HP Kemudian Disini Ada Response Response Ini Formule Seminar Nasional Nah Disini Ada Kita Buat Misalnya Pertanyaan Pertama Nama Lengkap Oke Kemudian Disini Ada Beberapa Pilihan Kita Berikan Short Answer Aja Karena Ini Hanya Nama Oke Kemudian Kita Tambah Pertanyaannya Misalnya Kita Tanya Alamat Alamat Sama Ini Juga Short Answer Aja Kemudian Klik Di Tanda Plus Tambah Pertanyaan Lagi Misalnya Kita Buat Nomor HP Ini Sama Juga Buat Short Answer Kemudian Tanggal Lahit Tanggal Lahit Nah Untuk Tanggal Lahit Ini Kita Pilih Date Karena Dia Tanggal Bulan Dan Tahun Nanti Secara Otomatis Akan Muncul Disini Bulan Tanggal Dan Tahun Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Bagaimana Kita Membuat Google Form Kemudian Setelah Kita Buat Kita Coba Save Setelah Setelah Kita Ketik Semua Jenis Jenis Pertanyaan Yang Ingin Kita Tanyakan Atau Oke Setelah Selesai Kita Ketik Semuanya Maka Kita Coba Review Nah Lebih Nanti Seperti Ini Misalnya Kita Berikan Namanya Anton Alamat Jakarta Nomor HP 08 53 Sekian Sekian Tanggal Lahit Tanggal Lahit Ini Bulat Lebih Dahulu Misalnya 03 31 19 19 22 Kemudian Submit Nah Setelah Disubmit Maka Secara Otomatis Akan Muncul Di Respon Ya Di Respon Ini Akan Muncul Daftar Yang Telah Mengisi Formulate Kita Langsung Muncul Namanya Anton Alamat Jakarta Nomor HP Dan Tempat Tanggal Lahit Nah Ada Satu Fitur Yang Sangat Membantu Sekali Di Google Form Ini Yaitu Namanya Split Sheet Nah Split Sheet Ini Sama Dengan Microsoft Excel Ketika Kita Klik Di Bagian Icon Yang Di Split Ini Maka Akan Muncul Create A New Split Sheet Kita Ubah Namanya Misalnya Daftar Serta Seminar Kemudian Klik Di Create Oke Maka Akan Muncul Data Nama-nama Yang Telah Mendaftar Atau Mengisi Google Form Kita Tadi Yang Namanya Anton Alamatnya Nomor HP Dan Tanggal Lahirnya Kemudian Ketika Misalnya Kita Tambahkan Lagi Misalnya Ada Orang Lain Yang Mendaftar Yang Mengisi Formulir Yang Tadi Kita Buat Misalnya Kita Buat Namanya Dewi Alamatnya Bekasi Kemudian Nomor HP Anggara Lahirnya 29 12 September 1994 1994 Ketika Disubmit Maka Secara Otomatis Akan Muncul Disini Yang Namanya Oke Teman-teman Itu Tutorial Bagaimana Membuat Google Form Di Google Ini Sangat Membantu Sekali Untuk Kalian Ketika Ingin Membuat Survey Membuat Personer Atau Membuat Formulir Bagaimana 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 Terima kasih.